Tidak dikampulkan, ya lalu. Tewasnya perempuan di salah satu kamar hotel di Palembang beberapa waktu lalu, polisi masih belum menemukan pelakunya. Satu reskrim Polrestabus Palembang yang menangani kasusnya, belum bisa mengidentifikasi ciri pelaku. Polisi kesulitan mengidentifikasi pelaku, karena handphone korban yang menjadi bukti utama, yang terdapat percakapan antara pelaku dan korban di bawah kabur pelaku. Dua orang yang diperiksa tertutup oleh polisi, ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya menghilangkan alat bukti percakapan antara saksi dan pelaku. Ya, untuk di TKP, pelaku korban, handphone korban sudah tidak ada, tidak ditemukan di TKP, kemungkinan dibawa oleh pelaku. Dan untuk para saksi, khususnya yang teman dari korban, ini kita kenakan pasal pidana, yaitu 221, karena yang bersangkutan berusaha menghilangkan barang bukti. Barang bukti berupa cetan yang ada di salah satu aplikasi. Sementara kasih pidum kejari Palembang, mengaku sudah menerima berkat perkara dalam kasus tersebut. Kalau terkait perkara di Hotel Rio, hari ini kami telah menerima surat pemberitahuan dimulainya pendidikan atas nama tersangka Angga bin Aman Soleh dan Ilham Wahyudi bin Herli yang disangkakan melanggar pasal 221 KUHP dengan ancaman pidana 9 bulan. Jadi sesuai dengan puhak, ancaman di bawah 5 tahun dan tidak wajib untuk dilakukan, tidak bisa dilakukan penahanan. Pasal 221 itu dengan sengaja menghilangkan alat bukti yaitu berupa percakapan di aplikasi Mijet. Seorang perempuan di Palembang ditemukan tewas 6 Januari 2021 lalu di salah satu kamar hotel di Palembang dengan sejumlah luka di tubuhnya.